Hai Assalamualaikum jumpa lagi di Julita channel Halo apa kabar semuanya semoga berada dalam keadaan sehat-sehat selalu kali ini saya mau bikin makanan ya bun nih suasana lagi mendung jadi kita bikin aja makanan atau cemelan yang sederhana aja yang bahan-bahannya sangat mudah sekali nah disini udah saya sediain ya bun pertama sekali bahannya di sini saya punya ubi nih ubinya udah saya potong-potong seperti ini dan juga udah saya cuci bersih-bersih nah disini juga ada singkong nih singkongnya udah udah saya rebus duluan tadi terus kaya saya kasih garam secukupnya aja nah dan juga singkongnya ini tadi saya punya cuman sedikit aja ya Bunda ya Nah jadi daripada mubazir mendingan kita bikin aja sesuatu ya bun nah disini juga ada ntar buat adonan ini ya tepungnya saya memakai di sini tepung terigu ini saya pakai sekitar kurang lebih enam sendok makan nah disini juga saya pakai tepung beras sekitar dua sendok makan nah disini juga saya tambahin tepung ketan nah ini tepung ketannya ini lebih banyak daripada tepung beras ya bun di sini saya pakai tepung ketannya sekitar empat sendok makan nah disini ini juga saya ntar pakaiin itu wijen ini wijennya secukupnya aja supaya lebih gurih aja dan lebih enak ya bun nah sekarang kita bikin dulu adonan tepungnya silahkan diikutin saya sampai selesai videonya ya Bunda ya ini tepungnya kita campurin semua Hai pertama tepung beras tercampurin masukin semuanya lalu kita masukin tepung ketan ya Hai setelah itu kita masukin wijennya semuanya lalu kita tambahin garam secukupnya aja sesuai dengan selera masing-masing dan lanjut aja kita kasih airnya kita masukin air secukupnya aja sesuai dengan kekentalan yang kita mau nah kira-kira seperti ini aja ya bun nih tadi airnya kita kasih bertahap sesuai dengan selera kekentalan yang kita suka aja nah kalau saya seperti ini aja udah cukup nah ini garamnya wajib kita cobain ya bun supaya lebih agak terasa tuh lebih enak ya Bunda ya lebih gurih nah ini juga siapa yang suka mau ngasih tambahin gula boleh banget kalau saya enggak suka karena saya sukanya yang gurih-gurih aja nah sekarang kita langsung aja goreng ubinya tadi nah disini miyaknya udah saya panasin ya bun kita langsung masukin aja masukin gorengnya ubinya tadi bismillahirrahmanirrahim nah kita masukin aja kita banyakin kriuk-kriuknya biar dia kribu nah kita kirim supaya dia lengket lebih kriuk lagi ya bun kita masukin lagi nah ini udah matang ya Bunda ya nih cakep banget sekarang kita bangkit aja lagi Bismillahirrahmanirrahim kita masukin yang kedua kalinya kita masukin singkong lagi nah ini yang kedua kalinya saya masukin singkongnya kita biarin dulu agak ini agak kokong ini ya baru kita kita timpunin ke singkongnya supaya lengket kita masukin terus ini bunda cemilan kita sore hari ini ya bun goreng singkong ubi dan juga wijen ini namanya goreng singkong ubi wijen ya Bunda nah ini rasanya ini benar-benar gurih dan juga kriuknya ini bisa tahan lama nah singkongnya ini benar-benar pulen ini benar-benar enak banget ya bun nah ini cocok juga buat ide jualan atau buat sarapan pagi apalagi apalagi ada temannya teh atau kopi ya Bunda ya ini seperti ini ini benar-benar nikmat enak banget deh nah silahkan dicoba ya Bunda ya resep yang satu ini jangan lupa subscribe like share sebanyak mungkin dan juga jangan lupa tekan loncengnya supaya benda tidak ketinggalan di video terbaru dari saya Assalamualaikum ou